Kehamilan selalu menyenangkan dan sangat tidak terduga, walaupun semua bereaksi berbeda dengan berita ini. Ini hari yang sangat penting bagi gadis panas dan juga gadis singin. Ini pesta pengungkapan jenis kelamin. Di mana pasanganmu? Aku di sini. Oh, Lily. Senang sekali bisa melihatmu. Apa kabar? Bisa dimulai? Kupikir kita akan sangat senang. Oh, iya. Aku tidak sabar mau tahu jenis kelamin bayinya. Adam, bahagia. Kami akan dapat tambahan anggota baru. Benar, kan, sayang? Oh, iya, sayang. Aku bersemangat. Jadi, ini waktunya mengetahui. Cepat dan bukalah, Thomas. Wow, ini sangat hebat. Laki-laki, sayang. Kita akan punya bayi laki-laki. Bagus sekali, Lily. Sulit dipercaya. Siap, Adam. Kini giliran kita. Aku mau tahu jenis kelaminnya. Oh, sayang. Ini perempuan. Lucu sekali. Putri kecil yang seksi. Kawan-kawan, berikan kami selamat. Bayi kami laki-laki. Dan bayi kami perempuan. Oh, bagus sekali. Kupikir mereka akan menjadi teman baik. Aku sangat bahagia. Benar sekali, Niki. Oh, kawan-kawan. Kami senang untuk kalian. Selamat ya. Wow, kalian datang semua. Ini tidak terduga. Baik sekali. Terima kasih. Hadiahnya banyak. Ini semua untuk kami. Ini hebat. Tentu saja. Kalian sangat manis. Senang melihat kalian. Silakan, Lily. Ini untukmu. Wow, di sini agak dingin. Maaf ya. Aku tidak bisa menahan perasaanku. Kawan-kawan, aku datang. Ini kumpulan hadiah kalian. Oh, wow. Ini sulit dipercaya. Boleh kusentuh bayi cantik ini? Oh, tidak. Ini panas sekali. Maaf ya, sayang. Aku sangat bersemangat. Aku akan berubah menjadi air beku. Ini dingin sekali. Oh, di sini sangat panas. Tidak ada yang punya kipas angin. Lily, ada apa dengan tanganku? Jari-jariku tidak bisa bergerak. Oh, tidak. Ini panas. Ini dingin sekali. Ini panas. Aku tidak mau kena demam. Kupikir ada yang kelupaan. Pakailah ini. Kalian akan butuh ini. Oh, ini sempurna. Kini jauh lebih baik. Kenapa tidak terpikirkan sejak awal, ya? Kini giliranku. Biarkan aku coba. Ini bagus. Lucu sekali. Manis. Kurasa aku mau makan makanan spesial. Apakah itu? Oh, hey Lily. Sedang apa di sini? Aku sangat lapar. Kau mau es krim? Kau tidak bisa berubah, ya? Tidak. Ada yang salah di sini. Bagaimana kalau sayuran beku? Ini garing. Tidak. Ini salah lagi. Tentu saja. Ikan. Ini yang kubutuhkan. Ya, ini waktunya makan siang. Aku mau makanan yang pedas. Ini cabai merah. Lezat sekali. Sedikit saus dan tabasco. Sedikit sosis. Ups. Ini terlalu panas dan pedas. Niki, apa yang kau lakukan? Kupikir kau perlu mendinginkan diri. Oh, ini lebih baik. Terima kasih, Lily. Kau tepat waktu. Kau mau makan apel? Ini benar-benar sehat. Oh, terima kasih. Tapi aku suka yang merah. Bagus. Oh, segar sekali di sini. Dan tidak lama lagi bayiku akan tinggal di sini. Ini semua untukmu, sayang. Kupikir dia akan suka di sini. Hanya butuh beberapa sentuhan. Ini keren. Kerajaan bersalju. Ini adalah dongeng musim dingin. Keren sekali. Oh, bayiku akan sangat panas di dalam sini. Ini bagus sekali. Aku tidak sabar menunggunya muncul. Keren. Botol merah dan dot merah. Perabotan yang sempurna. Ups. Kurasa ada yang kurang. Tentu saja. Bagaimana aku bisa lupa? Pemadam api adalah keharusan. Baiklah, sayang. Waktumu sudah tiba. Kau tinggal di sini sekarang. Bagus. Kita sudah siap. Bayi yang sangat lucu. Mereka persis dengan bayi sungguhan. Ya, kita mulai saja. Akan kita apakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Ini tidak berhasil. Ya, ini tidak semudah dugaanku. Otak panasku mendidih. Oh, Lily temukan manfaat baru untuk popok. Lily, apa yang kau lakukan? Kau ini lucu sekali. Kupikir aku punya ide. Kita harus lihat video tutorial. Kita akan segera tahu cara melakukannya. Di awalnya, tidak ada yang tampak terlalu rumit. Ups. Ini salju, bukannya popok. Kupikir aku berlebihan. Iya, sama. Aku punya kristal api. Ada yang tidak beres. Saatnya sedikit menyegarkanmu. Oh. Miki, ambil bola salju ini. Hei, apa ini? Ayolah, aku kan hanya bercanda. Tunggu saja. Ups. Kuakunya untuk pergi. Oh, rambut ini. Aku tidak tahu ini harus diapakan. Apa masalahnya, Lily? Rambutmu tampak bagus. Aku mau lakukan yang berbeda. Mungkin aku mau coba ikau. Kupikir ini akan bagus untukmu. Oh, ini sangat nyaman. Aku di sini. Kau ketakutan? Kupikir aku bisa membantumu, Lily. Tenang saja. Kita akan buat gaya rambut yang hebat. Ayo kita mulai. Kau benar-benar membantuku, Niki. Oh, iya. Jemari panasku lebih bagus dari alat pengeriting. Tunggu sebentar, ya. Ini dia. Sudah siap. Niki, kau keren. Apa yang bisa kulakukan tanpamu? Oh, ini mudah. Baiklah, kurasa sudah beres. Bagus. Kau teman terbaik sepanjang masa. Aku sangat lelah. Aku mau tidur siang. Kehamilan ini benar-benar melelahkan. Kau bilang apa, Niki? Niki, ayo istirahat dulu. Aku tahu cara berterima kasih padanya. Aku hanya perlu membekukan beberapa helai rambutnya. Tempurna. Niki pasti akan suka. Aku tertidur. Oh, astaga. Tidak. Hati dari keipangan yang beku. Lily, aku akan membalasmu. Bagaimana kalau kita menonton film? Itu ide yang bagus. Di mana remote controlnya? Aku rasa aku tahu. Ya, ini dia. Jadi, apa ada film yang menarik? Aku benar-benar haus. Aku tidak bisa meraih kalengnya. Perutku menghalangi. Ayo, sedikit lagi. Oh, tidak. Aku merasa seperti kuda, Nil. Apa kau serius, Lily? Ini? Mari kubantu. Oh, kau jenius, Niki. Oh, tidak. Sodanya hangat. Aku tidak pernah menduga ini. Tidak apa-apa. Aku tahu caranya. Sudah beres. Ini lebih bagus. Ini, Niki. Ini untukmu. Ini bagus, iya kan? Oh, iya. Tapi aku lebih suka soda hangat. Omong-omong, aku punya ide. Niki, ada apa denganmu? Tunggu sebentar. Popcornnya pasti ada di sekitar sini. Ups. Salah kota. Hei, anjingku. Hei, anjingku. Yeay. Akhirnya. Waktunya untuk ngemil. Iya kan? Kau selalu mengejutkanku. Kita hanya perlu menunggu sebentar. Ini sudah siap. Ambillah sendiri. Aku selalu takjub melihatmu. Kau seperti mesin popcorn. Oh, sayang. Aku sangat lelah. Aku tidak sanggup lagi. Ada apa, sayangku? Kau tidak boleh terlalu cemas. Ini akan segera berakhir. Tidak. Kupikir ini akan berlangsung selamanya. Oh, kini aku benar-benar setuju. Lihat. Sudah kubilangkan. Ini tidak tertahankan. Iya, sangat tidak tertahankan, sayang. Kau bisa duduk. Tunggu sebentar, ya. Oh, ini panas sekali. Lututku. Lututku. Niki yang hamil adalah sengatan panas ganda. Lihat. Kau pun tidak mau mendengarkan aku. Oke. Aku merasa lebih baik. Baiklah. Tadi kau bilang apa, sayang? Kemarilah. Aku akan menghiburmu. Menangislah. Kau akan merasa lebih baik. Oh, tidak. Jangan lagi. Jangan lagi. Hai, Thomas. Ada yang mau kukatakan padamu. Ini benar-benar buruk. Ada apa, Lily? Kehamilan ini membuatku lelah. Perubahan emosi, sakit punggung, dan yang lainnya. Ya, kapan ini akan berakhir? Aku lelah menunggunya. Kau dengar, Thomas? Oh, kurasa aku agak berlebihan. Thomas mengalami radang dingin yang sangat parah. Biar aku hangatkan, pakailah ini. Bagus sekali. Aku harap kau segera membaik. Suka sketsa kehamilan panas dan dingin kami? Kalian mau lihat bayi mereka? Tulis di komentar di bawah video ini. Jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan banyak cerita lucu di Trum Trum Wow. Terima kasih. Terima kasih.